Ya beralih ke berita lain pemirsa, dua warga Aceh-Tamiang, Provinsi Aceh menjalani hukuman cambuk di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Aceh-Tamiang. Keduanya dihukum cambuk atas kasus perjudian yang telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Aceh-Tamiang. Sebanyak 9 kali dengan dikurang 4 kali cambukan. Dua warga Aceh-Tamiang, SP dan RM kami sore dicambuk karena melanggar kanun nomor 7 tentang maisir atau perjudian. Keduanya dicambuk 4 dan 5 kali sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Prosesi hukuman cambuk di atas panggung disaksikan langsung oleh Hakim Pengawas, Jaksa, Eksekutor serta Tim Medis. Dua terdakwa ini dicambuk Al-Ghojo yang berasal dari Polisi Syariah Islam. Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Aceh-Tamiang, Amir Sarifuddin Esha mengatakan, hukuman cambuk ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kanun syariat Islam yang berlaku di Aceh agar para terdakwa jera. Bahwa pelaksanaan hukuman cambuk ini berdasarkan amanah kolon Aceh adalah bukan bermaksud untuk mempermalukan terpidana maupun keluarga terpidana. Tapi amanah ini dilaksanakan dengan cara cambuk di tempatan umum yang dapat dilihat oleh semua orang sehingga si terpidana ini mempunyai beban malu. Sehingga dengan rasa malu itu diharapkan bisa membuat efek jera tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syarat Islam. Usai dicambuk, para terdakwa langsung dibawa ke ruangan untuk mendapatkan perawatan medis dan menyatakan bebas serta diperbolehkan pulang. Dari Aceh, Tamiang, Provinsi Aceh, Fiona Sekarbayu memberitakan.